Rydima membuat kado Rydima menelpon Andre dan meminta Andre untuk segera bersiap-siap Rydima berpura-pura menjadi kurir dan mengantar paket kepada para penjahat Para penjahat itu memanggil Rydima dan berkata Kau salah alamat, ini bukan milik kami Rydima mengambil kembali paket itu Rydima mengambil sidik cari para penjahat dari paket tersebut Rydima membunyikan alarm, para penjahat keluar Dan Rydima mencoba masuk ke kamar para penjahat Namun, Fium sudah berada di kamar tersebut dan berhasil mengambil berlian itu Rydima meminta Fium untuk memberikan berlian itu tetapi Fium menolaknya Rydima berkata, aku sangat mencintai Vans Dan kau juga pasti pernah mencintai seseorang Tolong berikan berlian itu kepadaku demi seseorang yang kau cintai Fium menjawab, aku tidak mencintai siapapun Fium melemparkan bom asap dan keluar Rydima tanpa sengaja menyentuh meja dan alarm pun berbunyi Para penjahat itu datang ke kamar dan melihat berlian sudah tidak ada Rydima berhasil kabur Rydima memukul Fium dari belakang dengan kayu dan Rydima berhasil menangkap berlian itu Rydima mendodongkan pistol kepada Fium dan berkata, dimana Fans? Fium berkata, aku tidak tahu Rydima mengancam Fium akan menghancurkan berlian itu jika dia tidak mengatakan dimana Fans sebenarnya Rydima menembak di udara dan memeras Fium Fium berkata, baik aku akan mengatakannya Fans ada di sebuah kereta Rydima meminta Fium untuk mengantarkan dirinya kepada Fans Andre menelpon dan bertanya, dimana kau? Rydima berkata, aku akan pergi menemui Fans bersama Fium Andre meminta Rydima untuk tidak pergi dan meminta memberikan lokasinya Namun Rydima menolaknya dan meminta Andre untuk tidak mengikutinya Rydima sudah sampai di kereta Rydima masuk ke dalam kereta dan meminta Fium untuk tidak pergi kemanapun Di dalam terlihat ada seseorang yang diikat Rydima membuka ikatan itu dan ternyata isinya bukan Fans tetapi boneka Rydima berteriak dan marah memanggil Fium Rydima menemukan ada noda darah di sapu tangan Rydima keluar dan mengancam Fium Rydima berkata, kau telah berbohong Fans tidak ada di sini Fium berkata, aku tidak tahu Seharusnya dia ada di sini Tiba-tiba penjahat datang dan menedongkan pistol Penjahat meminta Rydima untuk menyerahkan berliannya Rydima berkata, tidak Aku tidak akan memberikannya sebelum aku menemui Fans Rydima menembak penjahat yang satunya Rydima menembak kedua penjahat Penjahat itu hendak menembak Rydima tetapi Fium menghalanginya Akhirnya Fium yang tertembak Rydima bertanya kepada Fium, mengapa kau menyelamatkan musuhmu Fium berkata, aku hanya menyelamatkan bayimu Fium meminta Rydima untuk menyerahkan berlian Layla kepadanya Rydima berkata, aku tidak tahu Aku menjatuhkannya entah di mana Fium mengancam Rydima akan menembaknya kalau tidak memberikan berliannya Rydima berkata, kau tidak akan menembakku karena baru saja kau menyelamatkanku Rydima pergi Fium berteriak Rydima pulang ke hotel Nenek menegur Rydima karena bertindak ceroboh Nenek meminta Rydima memberikan berliannya karena aku tidak percaya kepadamu Rydima berkata, aku tidak memegang berliannya karena jatuh entah di mana Rydima prustasi memikirkan Vans Rydima mendengar suara mobil Vans dan bergegas keluar Vans masuk Rydima memeriksa mobil Vans namun tidak menemukan siapapun Rydima masuk ke dalam Vans keluar dari hotel dan masuk ke mobil Rydima melihat ada bunga di atas tempat tidurnya Rydima ingat Vans selalu memberikan bunga ini Ishani bertanya kepada Andre, apakah kau tahu di mana Vans berada? Andre berkata, tidak, aku tidak tahu Ishani berkata, biasanya Vans selalu menghubungimu apapun yang dia lakukan Andre berkata, aku tidak tahu apapun Ishani berkata, apakah mungkin pangeran gila itu telah menghabisi Vans? Rydima datang dan berkata kepada Ishani, jaga perkataanmu Rydima menunjukkan bunga kepada Andre dan berkata, lihat Vans menyimpan bunga ini di kamarku Hanya Vans yang tahu tentang bunga kesukaanku Ishani berkata, jika Vans disini maka dia tidak akan melakukan kebodohan ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!